Lakukanlah semampu yang kita bisa, jangan terlalu berpikir bagaimana hasilnya yang terpenting kita mensyukuri di setiap prosesnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di channel keluarga bunai Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga Amin amin ya rohbal alamin Terkadang ketika kita memikirkan atau berfokus pada hasil akhir akan membuat kita sedikit insecure Bahkan gak sedikit sih bisa lebih banyak lagi untuk insecure Apakah kita akan berhasil, apakah kita mampu, apakah ini bisa dan sebagainya Ya kalau bunai analogikan nih kayak orang sholat terus berpikir Waduh kira-kira sholatnya diterima gak ya Terus kira-kira dapat pahala berapa ya Terus kira-kira A, B, dan C Tapi balik lagi bukan kita menyepelekan tindakan sholat Tapi kita berusaha setiap hari bagaimana kita menghadirkan sholat terbaik Nah sama nih kalau kita kaitkan sama budgeting dengan yang gajinya tuh pas-pasan Kita boleh berpikir kira-kira kalau metode kali ini gagal aku ganti metode apa ya Terus ketika terima uang jangan langsung mikir ya Gajian cuma numpang lewat, no Karena kalau mikir kayak gitu kejadian bener-bener numpang lewat Sebenernya sih semua gajian numpang lewat ya Dari ATM ya kan Dari bank lewat ATM terus cash ke kita Ya gak sih Atau ada yang gajiannya gak diambil-ambil numpuk aja di ATM Wah Masya Allah Mudah-mudahan nular rezekinya Nah kalau ngomongin gajian daripada gajian belum sih Kalau udah gajian sharing lah di kolom komentar Udah bikin anggaran munai, udah belanja bulanan Wah Masya Allah Kalau bunai mentim gajian tanggal 25 Tapi gak tau spesial edisi tahun baru Kayaknya gajian diundur Curhat bunai Enggak ya Oke jadi balik lagi Kali ini bunai bakal ngajak teman-teman untuk ngatur gaji Yang kalau kedengeran tuh kayak pas-pasan Yaitu gaji 3 juta rupiah Tapi kembali lagi Pas-pasan, mahal, murah Itu ukurannya kemampuan Nah kalau bunai pribadi gaji 3 juta Gak ada cicilan Insya Allah cukup ya Karena kembali lagi sih Yang paling berat tuh kadang-kadang tuh cicilan Tapi kalau kayak makan Terus kayak jajan Itu kan masih fluktuatif Tapi kalau cicilan tuh udah mengikat Jadi mau gak mau harus dibayarkan Oke jadi langsung aja yuk kita masuk ke versi pertama Mengatur gaji 3 juta rupiah Nah ini versi pertama tuh udah terkenal banget sih Atau orang-orang sebut biasanya sih Keke Ibu Jadi menuliskan seluruh pengeluaran Dan seluruh pemasukan Sesimpel itu Sesederhana itu Nah disini biasanya dibagi-bagi lagi nih Untuk kategorinya Untuk budget ya Untuk aktualnya Supaya nanti bisa dievaluasi dengan mudah Di akhir bulan Nah kalau pakai metode keke Ibu ini Teman-teman mix deh Combine sama metode presentase Dimana savingnya 10% Playing 10% Leaving 80% Sebenernya pakai metode apapun Presentase ini membantu aja sih Untuk memberikan batasan pengeluaran Nah kalau ngomongin pengeluaran lagi nih Sebenernya itu kan dalam hidup Kita itu aruskas ada dua Pemasukan dan pengeluaran Kalau memang kita gak bisa nekan pengeluaran Ya mau gak mau Pemasukannya ditambah Tapi kalau kita belum bisa nambah pemasukan Ya mau gak mau Kita harus menekan pengeluaran Jadi konsepnya Sebenernya sesederhana itu ya Jangan sampai Udah gak mau nekan pengeluaran Males nyari pemasukan Nah ini yang bakalan bikin Budgetingnya kacau balau Nah kalau ngomongin Pemasukannya udah Segitu bun ai Bukan gak mau nambah Tapi susah Tapi pengeluarannya udah banyak banget Gimana nih caranya bun ai Yaudah nanti kita bahas Di next video Nah kita bahas dulu Untuk perkategori Nah disini Kalau gaji kamu Ngerasa nih pas-pasan Udah Jangan terlalu banyak Instrument syncing Fun challenge Nabu Nanti aja dulu Satu-satu aja dulu Nah yang pertama Misalnya saving 10% Berarti kalau gaji 3 juta Savingnya 300 ribu Bagi 2 aja Ke dana darurat 100 ribu Dana tak terduga 200 ribu Bedanya apa Dana darurat ini Ada targetnya Dana darurat ini Tidak bisa dipakai Kapanpun kamu mau Kecuali dalam kondisi Yang darurat Kalau dana tak terduga Ini memback up Seluruh pengeluaran Yang tidak kamu prediksikan Atau tidak tertulis Di dalam anggaran Kurang lebihnya kayak gitu Kalau mau lebih jelas lagi Promo sedikit Yuk sama-sama Ikutan kelas smart mom kelas Insya Allah Di Jumat besok Kita ada zoom Harganya tuh 10 ribu rupiah Tapi itu lebih ngebahas Konsep Bagaimana Bernegosiasi Dengan pasangan Untuk satu visi misi nih Dalam mengatur keuangan Nah untuk adminnya Bunaya taruh nomernya Di description box Nah lanjut ya Jadi yang pertama tadi Saving dibagi 2 Nah kalau untuk playing Kan 10% Sama nih 300 ribu Bagi untuk hiburan 200 ribu Sedekahnya 100 ribu Kenapa kok sedekahnya Cuma 100 ribu Hiburan 200 ribu Karena balik lagi Sedekah terbaik itu Diutamakan yang terdekat Yang paling terdekat Sama kita adalah keluarga Jadi gak ada masalahnya ya Untuk menghibur Membuat senang Selama Mohon maaf Tidak berlebih-lebihan Sesuai dengan syariat Allah Yaudah gak apa-apa Pokoknya jangan sampai Kita tuh berbuat kebaikan Sama orang lain Sementara keluarga sendiri Itu kekurangan Nah itu yang bahaya banget Nah lanjut ya Untuk kebutuhannya 80% atau living Yaitu 2,4 juta Nah Yang mau bunaya Jadikan 2 versi ini Yang ini nih Jadi ada versi pertama Dimana 2,4 juta ini Teman-teman bagi Contoh ya Bulanan 400 Sayuran 600 Listrik Plus pulsa 300 Lain-lainnya 1,1 Sesuaikan kondisi Masing-masing Entah gas dan galon Sekolah anak Terus misalnya Skincare Yang mau pake skincare Terus misalnya lagi Ongkos pak suami Nah ini aja dulu Teman-teman Pokoknya disesuaikan aja Sama kondisi Masing-masing Karena kan masing-masing Itu beda Karena bunaya hari ini Ngebahasnya Metodenya Bukan budgetingnya Jadi bunaya lebih berfokus Pada cara mengaturnya ya Bukan poin per poin Detailnya Kemarin ada yang Whatsapp Eh Whatsapp Apa tuh komen Bunaya kangen nih Di sapa-sapa Ya gitu nih bunaya Emang kebanyakan nyapu Jadinya lupa nyapa Nyapu mulu di rumah Ada yang sama gak Tim sapu sama cuci tangan Dikit-dikit nyapu Dikit-dikit cuci tangan Nah kalau ada yang sama Boleh nih tulis-tulis Di kolom komentar Oke langsung kita sapa-sapa Bulan Januari Udah gajian Halo Wonogiri Dan Pekalongan Bulan Februari Masih lama Halo Bukit Tinggi Dan Madura Nah Madura nih Bunda aja dapet Kiriman dari subscriber Madura Ya itu adalah Petis Bunda belum pernah makan petis sih Nanti kita cobain Videonya di sketsa bunda ya pokoknya Oke selanjutnya Kita akan sapa kembali Udah gajian Jangan sombong Halo Medan dan Cibinong Dan seluruh teman-teman Yang selalu mendukung channel sederhana ini ya Like, komen, positif Subscribe Terima kasih Jika berkenan Boleh bantu channel ini Supaya jauh lebih berkembang lagi Dengan men-share Keseluruh sosial media Yang teman-teman punya Dan sekali lagi Mohon maaf Kalau video bunai Masih banyak kekurangan Baik dari pengambilan gambar Dabingnya Terus yang disajikan Pokoknya bunai minta maaf banget Dan semoga Teman-teman gak bosen Dalam proses bunai Belajar terus menerus Sehingga jauh Lebih baik lagi Kedepannya Oke lanjut dulu ya Dimana Metode kedua ini Bunai lebih Mengedepankan Orang-orang Yang hobi jajan Jadi gini Kalau kita udah tau nih Kekurangan diri kita tuh apa Kita bisa tau obatnya Tapi kalau kita gak tau Kekurangannya itu Bakalan susah banget Cari obatnya Kadang-kadang Udah ada obatnya aja Gak sembuh-sembuh Kayak bunai pribadi nih Udah tau pilek Udah minum ABC Tapi belum sembuh Tapi gak apa-apa Tetep semangat Mencari obat terbaik Oke Jadi yang pertama Kita akan bagi Yang 2,4 juta ini Jadi kalau punya gaji Mau pakai metode Karet gelang kah Atau mau pakai metode 5 minggu kah Itu jangan langsung Gajian terus dibagi Itu gak bisa ya Karena Di setiap minggu Itu ada skala prioritas Yang beda-beda Inilah yang kita akan lihat Komposisinya Pembagiannya Jadi nominalnya Tidak harus sama ya Teman-teman Nah sebagai contoh ya Tadi kan kita udah bagi-bagi nih 10% untuk saving 10% untuk playing Nah yang 80% ini Untuk living Nah yang kita bagi Si 80% ini Dimana week 1 600 ribu Kenapa? Karena pada week pertama Biasanya barang-barang di rumah Juga udah banyak yang habis Ada cicilan yang harus dibayarkan Ada listrik yang harus diisi full dulu Atau SPP anak Makanya week pertama Itu usahakan jauh lebih besar nominalnya Jadi sekali lagi Bukan dibagi sama rata Oke lanjut Di week kedua Adalah 500 ribu Week ketiga 500 ribu Week keempat 400 ribu Dan week kelima 400 ribu Kecuali catetannya Kalau teman-teman tipikal Yang ngatur uang sama pasangan Itu cuma di jatah untuk sayuran Boleh dibagi rata Tapi kalau dipercayakan Untuk hal lain Selain sayuran Itu jangan dibagi rata ya Nah kalau Ngatur uang sama pasangan Itu emang ya Gampang-gampang susah Makanya memang harus Tahu dulu nih Untuk teknik negosiasi terbaik ya Ya mudah-mudahan Bisa bergabung di Zumbun Ae besok ya Semua teman-teman Oke jadi lanjut Ini ada catetan Yang pertama adalah Setiap minggu Wajib dulu Untuk list kebutuhan Yang kedua Jangan males Kalau udah uangnya pas-pasan Gajinya ngerasa kurang Kita cuma modal Modal Model mah Empe-empe ya kan ya Aduh jadi pengen makan Empe-empe bun Sereceh itu ya Oke Jadi kita tuh Kalau udah gajinya kurang Kalau ngerasa pas-pasan Modal kita tuh Cuma rajin sama doa Udah itu aja Yang ketiga adalah Jika ada Sisa nih Di salah satu minggu Jangan langsung digabungin Contoh week pertama Ternyata sisa 50 ribu Jangan jadi week kedua Ngelola 550 Nanti bakal susah tracknya Kira-kira setiap minggu Kita butuh berapa sih Karena nanti Ketika itu ada sisa Nah evaluasi lagi Yang cocok Minggu ini berapa sih Minggu ini berapa sih Kayak gitu Nah selanjutnya adalah Review nih Mohon maaf Per week Dimana sih letak boros Misalnya Pada week pertama Oh ternyata gak cukup nih uangnya Nah borosnya dimana sih Nah itu yang harus Teman-teman tau Jadi jangan sampai Ketika kita berobat Sakitnya gak tau Sakit dimana Ketika kita bilang Oke diri saya boros Jujur dulu Kalau mau sehat ya Kalau mau sembuh Maksudnya Kalau mau sembuh dari borosnya Kita harus jujur Saya boros di jajan ABC Saya boros di diskonan Jadi itu akan Membuat teman-teman tuh Ada remnya Kayak bunda pribadi Saya boros Kalau masak Gak bisa sedikit Jadi ketika masak Itu langsung kayak Alarmnya bunyi Sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Kalau gak nanti boros Kebuang-buang Dan jadi temannya syaitan Nah jadi Bunda kayak ngerem lagi Oke jangan masak Ini kayak terlalu banyak deh Nah kayak gitu ya teman-teman Jadi ini aja sih Sebenernya bisa Bunda sharing di hari ini Mungkin apa yang Bunda sharing tuh Receh-receh ilmu lah ya Tapi mudah-mudahan Bisa membantu kita semua Sampai jumpa lagi ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh